Kabut di telaga si O. Jelit 5. Selamat pagi seruan itu bergema memasuki guha. Apa kabar, Ciko An? Kuharapkah sehat-sehat dan tak kurang suatu apa selama ini? Si buta membalik. Penghou telah berkelebat dan memasuki guha ketika melihat lawannya itu. Ciko An menghadap dinding dan tampak bersilah. Tapi begitu ia masuk dan mendengar sapaan ini, Ciko An tak dapat menahan perasaannya maka si buta itu berseru, dingin. Penghou, aku tak kurang suatu apa selama ini. Terima kasih atas perhatianmu tapi tak usah berbasah-basih. Onmitohut bayangan Cihwasyo menyusul masuk. Kami datang mengiringinya. Ciko An ingin membuktikan kepada Penghou bahwa kau sudah berubah. Tapi luar dalam harus sama, Semwasyo tak mau kalah dan berkelebat di belakang suhengnya ini. Barang yang sudah membaik tak akan memudar, Ciko An. Penghou akan selalu waspada dan tak lupa ini. Jihwasyo terkejut. Ciko An bangkit dan menggerakkan rantai borgolnya hingga benda-benda itu berbunyi nyaring, demikian nyaring hingga memunkratkan lelatu api, menyambar kepada sutenya itu. Tapi ketika Semwasyo mengelak dan lelatu ini menghantam belakang dinding guha, meledak dan pecah maka Wasyo itu pucat sementara Ciko An tak dapat menahan perasaannya lagi. Kebenciannya kepada Penghou itulah yang membuat ia mendidih. Semwasyo, tak usah bicara macam-macam. Kalau kalian ingin tetap menghukumku aku pun tak dapat berbuat apa-apa. Tak perlu menyindir-nyindir aku atau menggosok Penghou. Semua orang terkejut. Jelas si buta ini marah dan wajahnya yang merah membesi itu membuat Semwasyo gentar. Anak ini hampir saja mencelakainya. Akan tetapi ketika Penghou berdehem dan maju melindungi, sesungguhnya ia diperingatkan agar selalu waspada maka naga gurun gobi ini mengangkat tangannya. Ciko An, kami datang secara baik-baik. Kami bukan untuk bermusuh. Kalau Semwasyo atau Jiswasyo bicara seperti itu maka semuanya wajar. Kami berhak mengatakan apa yang kami pikirkan. Bagus, dan apa yang sekarang kau pikirkan? Hendak melihat perubahan Hai Kuan. Omong kosong. Kau selalu membuat aku mendidih bila datang ke sini, Penghou. Kau mengingatkan aku akan seorang jagal terhadap binatang tangkapannya, tak segera membunuh dan mempermainkan untuk kesenangan hatimu sendiri. Enyah lah, atau kau dan aku mampus di sini. Penghou mengerutkan kening. Setelah tiba dan melihat ini maka tentu saja dia menjadi tak senang. Ciko An masih memiliki kebencian, dendam atau api itu masih ada. Maka memandang Jiswasyoknya menarik nafas dalam segera pemuda ini mengangkuk dan mengebutkan lengan baju. Jiswasyok, belum ada perubahan berarti pada diri Ciko An. Mari kita pulang dan biarkan dia sendiri lagi. Jiswasyok terguncang. Pandang mata Penghou kepadanya jelas pandang mata menolak. Ciko An tiba-tiba marah dan menampakkan kekasarannya. Maka ketika ia menjadi sedih dan buram pandang matanya, mengangguk dan menarik nafas dalam-dalam ia pun tak dapat berbuat apa-apa lagi dan berkelebat keluar, sutenya menyusul. Kali ini dia kalah. Dan tepat bersamaan itu tiba-tiba Ciko An menjentikan ujung kakinya dan menyambarlah sebutir batu hitam ke punggung Hwasyok itu. Plak Penghou berkelebat dan hancurlah batu itu oleh kebutannya. Sem Hwasyok berhenti dan menoleh dan pucatlah ia oleh serangan gelap itu. Kalau saja Penghou, tak ada di belakang mungkin ia roboh. Dan ketika Hwasyok itu tertegun sementara suhengnya kembali terpukul, watak jelek si buta itu belum lenyap. Maka Ciko An tertawa dingin ketika mendengar kata-kata Penghou. Naga Gurung Gobi itu marah. Ciko An, kelicikan dan kekejamanmu ternyata belum hilang. Kalau begitu perubahanmu selama ini hanya pura-pura. Hektometer kau masih pantas di sini dan seumur hidup memang harus mendapat hukuman. Haha, hukumlah, tekanlah. Aku tak ingin belas kasihanmu, Penghou. Sedikit penderitaan ini sudah terbiasa bagiku. Enyahlah dan jangan perdengarkan suaramu lagi. Penghou menahan marahlah mengangkat tangan menyuruh dua susoknya berjalan lagi sementara ia pun berkelebat keluar. Tapi ketika ia membalik dan membelakangi lawannya itu tiba-tiba Ciko An menghantam dan melepas hukte sin keng dengan dua tangan mendorong ke depan. Borgol di pergelangan itu tak dapat menyembunyikan suaranya ketika digerakan keluar. Awas Penghou memutar tubuh dan secepat kilat menggerakkan tangan ke depanlah tentu saja tak begitu gegabah membelakangi lawannya kalau tubuh dan urat syarafnya tidak bersiap. Ia sudah curiga oleh tawa dan sikap lawan. Maka ketika benar saja si buta itu menghantamnya dan hukte sin keng bergemuruh di dalam guha ia pun secepat kilat mengeluarkan hukte sin kengnya dan tenaga warisan mendiang jileng huo siu itu bertemu tenaga lawan. Bres Ciko An terlempar dan mencelat menghantam tembok. Demikian kuat tenaga pemuda itu hingga tubuh si buta melesak ke dinding guha. Untung rantai baja itu menahan tubuhnya. Dan ketika Ciko An roboh dan terduduk di lantai, mengeluh maka Ji Hwasyo dan Sam Hwasyo mencelat di luar oleh angin pukulan itu. On Mi Tohut Hwasyo ini berseru dan bergulingan meloncat bangun. Kau menggagalkan maksud pin ceng, Ciko An kau. Mengkandaskan semuanya. Air, kau membuat pin ceng menyesal. Haha, ugeha, hehe, ugeha, menyesal atau tidak terserah kau, Ji Susiok. Yang jelas aku membenci Jahanam Penghou. Ia lebih baik ia membunuhku sekarang. Penghou memandang dingin, mendengus mendengar kata-kata itu sementara Sam Hwasyo mengusap keringat dingin. Pukulan Ciko An itu hebat sekali dan kalau bukan Penghou tentu mereka tinggal nama, paling sedikit luka berat. Dan ketika Hwasyo ini menarik nafas dalam-dalam dan marah memandang si buta itu maka Hwasyo ini berkata, Ciko An, benar dugaanku bahwa kau hanya baik di luarnya saja. Di dalam, di batinmu kau masih jahat. On Mi Tohut, tak mungkin kau menerima pengampunan kalau sikapmu seperti ini. Pergilah, jangan banyak cakap si buta membentak. Aku muak mendengar omonganmu, Sam Hwasyo. Jangan cerwet di sini atau biar Penghou membunuhku. Hwasyo itu merah padam. Ciko An bersikap kasar dan ini semakin membuka matuji Hwasyo. Suhengnya itu mengeluh dan menutupi muka, orang yang dibela ternyata masih keji, dua kali melakukan kecurangan dengan serangan gelap. Dan ketika Hwasyo itu berkelebat sementara Penghou menyusul, Ciko An rebah batuk-batuk maka di bangsal pertemuan tiga orang ini duduk lagi. Ji Hwasyo malu membela si buta. On Mi Tohut, kau benar. Ciko An masih pendendam dan keruh batinnya, Sute. Ia belum mendapatkan kemajuan secara rohani. Ah, Pinceng keliru melihat orang. Sudahlah Seng Sute tepukur dan bersilah dengan muka murung, ngeri. Anak itu hanya berpura-pura saja, Suheng. Dan kini tampak bahwa kebaikannya di luar hanya semua saja. Kau tak usah memperhatikannya. Tapi Pinceng kasihan. Kasihan ada tempatnya. Pemuda macam itu tak perlu dikasihani, Suheng, lihat ia hampir saja membunuh kita. Ini karena aku, Penghou menyela dan menarik napas panjang. Ciko An mendidih dan belum dapat melupakan kebenciannya, Suseok. Tapi sudah merupakan petunjuk bahwa Suheng harus lebih berhati kepadanya. Ia sebenarnya belum berubah. Ya, belum berubah. Dan Pinceng, ah, kecewa sekali mengbelanya. Ternyata Seng Suseokmu benar, aku tak boleh terpengaruh oleh sikap dan perubahan lahiriahnya. Hari itu Jihwasyo mengeluhlah terpukul oleh kenyataan Ciko An dan berulang-ulang menarik napas dalam. Semwasyo, yang sebenarnya menang dan boleh berbesar hati ternyata juga tidak mengejek Suhengnya ini. Debat mereka berakhir dan bukti akan Ciko An terlihat. Kedatangan Penghou ternyata merupakan batu ujian penting bagi menentukan sikap, si buta harus tetap menjalani hukuman. Dan ketika Penghou menghibur dua susoknya untuk tidak terlalu masgul, urusan sudah selesai maka Penghou meninggalkan susoknya ketika matahari muncul di kecesokan harinya. Kau, eh, mau pulang? Buru-buru amat. Omi Tohut, biasanya kau seminggu di sini, Penghou. Masa sehari saja udah pulang. Maaf Penghou membungkuk. Di sana istriku menunggu, susok. Bunsyong tentu merepotkan ibunya kalau tidak cepat-cepat ku bantu. Hari ini aku harus pulang karena istriku tak mau lama-lama ku tinggal, Omi Tohut. Pincheng juga lupa, Semhwasyo muncul dan berseru. Kau sudah memiliki putra yang cakep, Penghou. Tentu sebagai ayah kau cepat rindu kepada anakmu Tehu. Ah, kau benar. Kami harus tahu bahwa istrimu sudah ada momongan. Hektometer, benar, Jihwasyo sadar dan mengebutkan lengan bajunya. Pincheng lupakan ini Penghou. Berangkatlah dan kalau begitu salam kami untuk ibu dan anak. Bawa mereka kemari kalau berkunjung ke sini lagi. Penghou memerah. Ia sedikit malu oleh seruan Semhwasyo knya karena memang secara diam-diam ia rindu putranya itu. Entah kenapa ia tak dapat berlama-lama meninggalkan anaknya itu. Ada kebahagiaan dan kesan kuat kalau anaknya dipangkuan ibunya. Betapa istrinya terkekeh-kekeh kalau anak itu membuat gerakan lucu misalnya, atau ketika anak itu menangis minta minum. Penghou menelan ludah kalau melihat putranya menyusu demikian lahap, Seng istri akan memberi emik dan buah dada istrinya yang begitu padat tanpa menjanjikan makanan penuh gizi kepada Bun Siong. Ingatan inikah yang membuatnya ingin cepat-cepat pulang? Rindu kepada anak atau istri? Dan ketika Penghou menjadi malu maka cepat-cepat ia memberi hormat kepada dua paman gurunya itu. Jangan-jangan nanti Semhwasyoknya itu dapat membaca isi hati. Maaf, Semhwasyok, aku memang harus cepat-cepat pulang. Kau benar, anakku membuat rindu. Biarlah lima-enam bulan lagi aku kesini membawa mereka dan terima kasih untuk doa kalian. Harap jaga diri baik-baik dan laporkanlah kepadaku kalau ada sesuatu tentang Cik'an. Hektometer, kau tak pernah melupakan anak itu. Baiklah, pergilah, Penghou, doa kami bersamamu. Penghou berkelebat dan meninggalkan paman gurunya. Ia tak memberitahu para murid yang lain dan kepergiannya ini tentu saja membuat murid-murid Godi melengat. Mereka terkejut bahwa pemuda yang mereka kagumi itu hanya sehari saja di Godi, tidak lebih. Tapi ketika mereka tahu bahwa Penghou dinanti anak istrinya, pemuda itu telah berputera maka mereka mengangguk-angguk dan turut tersenyum bahagia. Tapi inilah awal petaka Godi. Penghou tak tahu bahwa percakapan itu juga didengar Cik'an, sama ketika untuk pertama kalinya si buta itu mendengarkan percakapan Penghou dengan dua paman gurunya. Maka ketika Penghou pergi dan Cik'an tersenyum di sana, masih mengeluh dan mengusap dadanya yang sakit. Maka timbulah akal jahat pemuda ini untuk membuat geger. Cik'an menggerak-gerakan rantai borgolnya dengan wajah berseri-seri. Tak ada yang tahu betapa bagian kiri dari rantai baja itu retak. Benturan di duat tenaga Rok Te Sinkeng dari pewaris Butek Chin Keng ini telah membuat borgol pecah. Maka ketika Cik'an tersenyum-senyum dan merabah bagian yang retak itu, mencoba dan merasa dapat mematahkannya maka si buta ini siap keluar dan lolos dari tempat itu. Namun pemuda ini bukanlah orang yang suka tergesa-gesa. Setelah lima tahun mendekam di Guha Tawanan ternyata Cik'an memiliki kesabaran yang besar. Dia hanya akan gagal kalau berhadapan dengan Penghou, dengki dan dendamnya kepada pemuda itu selangit. Maka ketika ia berseri dan menggerak-gerakan rantai baja, mendengar pembicaraan Penghou tiba-tiba saja timbul niat kejunya untuk menculik anak musuh besarnya itu. Bunsyong? Anak itu bernama Bunsyong? Hektometer, haha. Tiba pembalasanku untuk melakukan balasan, Penghou. Akan kau dan liat kerjaku nanti. Si buta ini menunggu gelap. Malam itu seorang murid akan memberinya makanan. Kejadian kemarin itu tak ada yang tahu karena Ji Hwasyo maupun Sam Hwasyo menyimpannya sebagai rahasia pribadi. Mereka malu kalau anak murid mendengar betapa debat tentang si buta berakhir dengan kekalahan Ji Hwasyo, pimpinan di situ. Maka ketika Sam Hwasyo juga menyimpan ini sebagai urusan pribadinya saja, dia harus melindungi rahasia. Maka Su Hengnya maka akibatnya para murid tetap tenang dan berseri-seri mengantar makanan pada pemuda itu. Malam itu Leks Yaw Ma dan Hoi Bin mendapatkan tugasnya. Selamat malam, dua Hwasyo muda itu menegur ramah. Kami datang membawa ransum, Su Heng. Silakan makan dan nikmati masakan kami ini. Hektometer, masuklah, terima kasih. Cikoan tertawa dan bersikap biasa, dia sudah dekat dengan murid-murid Gobi itu. Apa kabar, Leksute? Bagaimana ilmu langkah kakimu setelah mendapat pelajaran dari aku? Dan kau, sudahkah tanganmu lebih? Keras, Hoi Bin. Tidakkah kesulitan menusuk-nusuk besi panas? Ah, kami sudah memiliki kemajuan Hoi Bin si Hwasyo muka hitam berseru. Aku tak apa-apa lagi menusuk besi panas, Su Heng. Bahkan kurendam pun tak apa-apa. Aku tak merasa sakit lagi. Bagus, kalau begitu dapat kau tunjukkan sekarang, Cikoan tertawa. Coba tusuk dinding itu, Hoi Bin, dapatkah kau melubanginya atau tidak? Tentu dapat Cus dan si Hwasyo yang gembira menusukkan jarinya ternyata benar telah melubangi dinding guha itu, menusuk dan menunjukkan yang lain lagi dan Cikoan mengangguk-angguk. Hwasyo muda itu kelihatan bersemangat. Tapi ketika Cikoan menggetarkan suaranya mempergunakan Sin Im Kang, suara mempengaruhi orang, mendadak Hwasyo itu terkejut menerima perintah. Sekarang tusuk, Lek Syauma. Serang perutnya dan buktikan kelihayanmu. Hwasyo itu tersentak. Bagi orang kena hipnotis sekonyong-konyong ia menyerang kawannya. Suara Cikoan memang demikian kuat dan penuh pengaruh. Dan ketika yang diserang terkejut dan berusaha mengelak, Cikoan menjentikan jarinya menotok dari jauh tiba-tiba Hwasyo itu terpaku dan menyambarlah jari si Hwibin mengenai perutnya. Cus Hwibin berteriak kaget. Jarinya melubangi perut kawan dan robohlah Lek Syauma oleh serangannya yang berbahaya. Hwasyo itu berteriak dan terjengkang, ususnya melotot. Dan ketika dua-duanya terkejut namun si Hwasyo terkapar menuding-nuding, roboh dan tewas maka si Hwasyo muka hitam terbelalak dan belcat. Cikoan miringkan kepala dan pura-pura bertanya. Apa yang terjadi? Apakah Lek Ma tidak mengelak? Ia-ia tewas. Hwibin histeris dan meloncat-loncat. Ah, aku membunuhnya, Suheng. Aku membunuhnya. Ia tak mengelak ketika aku serang. HMM. Cikoan mengebut dan tiba-tiba menyambar Hwasyo itu. Kau melakukan pembunuhan, Hwibin. Kau kejam. Kenapa harus bersungguh-sungguh menyerang kawan? Ampun aku, ah, aku tak mengira, Suhenglah terpaku begitu saja. Ia diang dan seakan bengong. Dia, dia tak mempergunakan langkahnya mengelak. Aku membunuh saudaraku sendiri. Aku iblis. SST, jangan berteriak. Kalau begitu kau tak salah, Hwibin, dan orang yang tak sengaja tak bisa diapa-apakan. Kau serat mayat saudaramu dan tanam di belakang guha. Aku menjadi saksi bahwa kau tidak berdosa. Suheng. Suheng membela aku? Aku membela kebenaran, Hwibin. Orang benar memang patut dibela, sudahlah tak perlu kau pikir dan kuburkan mayat itu di belakang guha. Cepat. Hwesyo ini mengguguk tak keruan. Ia sudah takut dan bercat bahwa saudaranya terbunuh. Dialah yang membunuh. Tapi ketika Cikuan bicara menghibur dan menepuknya. Lembut, ia tersedak dan menggigil tak keruan maka ia menatap si buta itu seakan tak percaya. Suheng, Suheng benar-benar melindungi aku. Suheng mau menjadi saksi bahwa semua ini bukan kesengajaanku. Bodoh, siapa mau melaporkan ini kepada pimpinanmu, Hwibin. Aku takkan menjadi saksi siapa-siapa. Kau tak sengaja, titik. Tanam mayat itu dan jangan bicara ini lagi. Aku bersikap seolah-olah tak tahu dan singkirkan itu. Hwesyo ini gemetarlah menghapus air matanya dan ketenangan Cikuan membuatnya tenang pula. Gerak-gerik dan kata-kata si buta itu demikian berpengaruh, ia merasa gembira. Dan karena Cikuan tak akan melaporkan itu dan ia bangkit berdiri, lega maka diseretnya mayat itu ditanam di belakang guha. Cikuan sendiri lalu makan dan minum dan disuruhnya Hwesyo itu kembali. Hwibin tak boleh lekas-lekas turun. Dan ketika Hwesyo itu datang lagi dan pemuda ini melempar mangkok piring maka ia memegang bahu murid itu dan tersenyum. Kejadian malam ini tak perlu membuatmu ketakutan. Jari-jarimu benar hebat. Hektometer, kalau kau selangkah menerima pelajaran lagi maka Jisus Yok pun tak usah kau takuti, Hwibin. Kau pun dapat menghadapinya kalau ia memaksamu bersalah. Sekarang maukah kau menolongku hitung-hitung sebagai tutup mulutku atas kejadian ini? Suheng mau minta tolong apa mencarikan seorang anak lelaki? Apa? SST, jangan berseru. Aku butuh seorang anak di sini, Hwibin. Aku butuh pendamping. Nah, dapatkah kau mencarikan dan berapa lama kau berjanji? Ini, ini. Takut larangan Gobi. Bodoh, anak itu dapat kau selundupkan, Hwibin. Bawa ia masuk secara diam-diam. Atau kau bilang keberatan dan aku tak akan membantumu dalam masalah lekma. Hwesio itu pucat. Ia merasa terancam dan gelisah, sejenak ia terbelalak memandang si buta itu. Tapi ketika senyum itu mengembang dan Cikuan menekan kundaknya maka ia menjerit. Hwibin, aku tak butuh jawabanmu lagi. Seminggu tak membawa itu maka urusanmu tanggung sendiri. Keluarlah dan cukup ini. Hwesio itu terdoronglah terlempar dan bergulingan di luar sambil mengeluh tertahan. Dorongan itu membuat pundaknya seakan retak-retak. Dan ketika ia meloncat bangun dan ngeri memandang Guhan maka Cikuan meniup padam api lilin di dalam. Hwesio itu tak mampu berkata-katalah tersudut dan terpojok. Si buta itu liha-ailah bukan apa-apa kalau Cikuan mengancam nyawanya. Maka ketika ia mengeluh dan turun dari bukit, tertatih maka hari demi hari dilewati penuh kebingungan oleh Hwesio ini. Betapa tidak, Gobi memiliki peraturan yang ketat bahwa orang luar tak boleh masuk. Dewasa maupun anak-anak harus seizin. Pimpinan. Tempat itu bukan losmen. Bukan pasar yang orang lain boleh masuk keluar begitu saja. Tapi ketika teringat tuasnya Lekma dan betapa Cikuan satu-satunya saksi mata maka ia pun mengepal tinju dan akhirnya mencarikan anak seperti yang dimaksud pemuda buta itu. Hwi bin tak tahu untuk apa tapi menelan saja jawaban Cikuan bahwa si buta ingin pendamping. Kebetulan ia tahu anak yang dimaksud itu, bukan orang lain melainkan keponakannya sendiri. Maka ketika ia bergegas dan minta izin dua hari untuk mengunjungi keluarganya, satu kebiasaan para murid di waktu-waktu tertentu maka Jihwesio sama sekali tak menyangka bahwa di tempatnya telah kebobolan seorang bocah. Cikuan tertawa lebar ketika pada hari ketujuh murid itu datang lagi, tidak sendiri melainkan bersama seorang anak lelaki kecil berusia enam-tujuh tahun. Tentu saja ia girang. Dan ketika ia mengangguk dan merabah-rabah kepala anak itu, bertanya siapa dan dari mana maka anak itu menjawab bahwa ia bernama Syaulem, anak desa. Syaulem. Haha, namamu nama anak seorang nakal. Eh, siapa orang tuamu, Syaulem, masih hidup atau sudah mati? Kedua orang tuaku sudah mati, anak itu menjawab, tabah. Dan siapa kau, Paman Buta? Paman Hui Bin membawaku ke sini katanya untuk memijak dan menolongmu apa saja. Berapa kau bayar dan pekerjaan apa saja yang hendak kau berikan? Haha, anak pemerani. Belum bekerja sudah menanya upah. Eid, upahmu tinggi, Syaulem, asal penurut dan cocok denganku. Hektometer HMM, kepalamu kuat dan bentuknya lonjong ke belakang. Otakmu cerdik dan penuh akal. Hihi cocok untukku dan boleh kau tinggal di sini. Nanti dulu, aku ingin bertanya tentang hak. Berapa upah yang kau bayar dan mampukah kau membayarnya? Kalau tidak lebih baik aku pergi dan biar Paman Hui Bin mencari lain. Hui Bin terkejut. Hwasio muka hitam itu menjadi pucat dan ia membentak agar si bocah tak kurang ajar. Ia melotot. Tapi ketika anak itu tetap tegar dan semua ini didengar Cikoan, dengan telinganya ia mampu melihat semuanya maka si buta itu terbahak. Hei, upahmu ilmu silat, Syaulem. Lihat apakah ini tidak berharga untuk muut. Cikoan menggerakkan jarinya dan tahu-tahu tubuh anak itu terangkat, naik dan terlempar dan segera ia menggerak-gerakan jari tangannya itu. Anak ini terlempar dan terputar-putar di udara, berteriak dan kaget namun tiba-tiba tertawa terkekeh-kekeh. Cikoan dan anak itu sama-sama tertawa girang. Tapi ketika Cikoan menghentikan gerakannya dan anak itu terpelanting, menjerit namun Cikoan menangkapnya dengan kelima jari kokoh maka anak itu terbahak-bahak merangkul si buta, menciumi mukanya. Hei, 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 kau hebat dan luar. Biasa, paman. Kalau sulap itu kau berikan kepadaku tentu saja aku suka. Hayo, lempar dan putar lagi aku ke atas. Aku ingin menjadi baling-baling. Haha, anak pemberani, Cikoan kagum. Kaulah yang hebat dan luar biasa, siau lem. Kau pantas menjadi muridku. Ah, kau seperti aku. Cikoan memang bicara sungguh-sungguh. Ia teringat dirinya dulu ketika kanak-kanak pemberani dan tidak kenal takut dan anak ini mirip dirinya. Maka ketika ia menjadi girang sementara anak itu kagum bukan main, ilmu sulap si buta membuatnya tertarik. Maka tanpa sepengetahuan tokoh-tokoh Golbi Cikoan mengambil anak ini sebagai muridnya. Ia benar-benar merasa cocok. Begitu pula si bocah, apalagi anak ini katanya yatim piatu, tidak bersanak tidak berkadang padahal Hoi bin Paman kandungnya. Ada larangan dari huwasyo muka hitam itu agar si bocah tak mengaku saudara, karena sesungguhnya ibu anak itu adalah kakak perempuan Hoi bin. Maka ketika sebulan kemudian Cikoan hidup bersama anak laki-laki itu, rencana demi rencana disusun untuk lolos dari guhat tawanan maka Hoi bin yang tetap melayani makan minum. Dua orang ini dibuat kaget ketika suatu. Malam Cikoan menerkamnya dan berkata bahwa ia akan keluar, minta dicarikan sebuah tongkat panjang. Sudah saatnya aku pergi, si Yau Lam dapat membantuku. Nah, carikan tongkat panjang untuk pencari jalan, Hoi bin, dan besok malam kau bantu aku mencari jalan keluar. Bersihkan pintu gerbang dan biarkan aku lewat bersama muridku ini. Suheng, Suheng mau melarikan diri. Bukan melarikan diri, melainkan menemui musuhku, siapkan tongkat itu, Hoi bin, carikan yang kuat dan merongga. Besok, aku pergi dan bersihkan jalanan. Tapi, tapi Suheng terikat. Kaki tangan Suheng di Borgol. Haha, kau kira apa? Borgol ini sudah tak berarti, Hoi bin, lama sekali. Lihat, siapa dapat membelengguku, krek-krek Borgol patah-patah dan Siaw Lam bersorak kagum. Memang sudah lama Cikuan ingin membebaskan diri namun merasa belum saatnya. Ia masih harus menyiapkan Siaw Lam dasar-dasar ilmu silat untuk dipakai dalam Perjalanan, karena tak mungkin ia harus terus-menerus menjaga muridnya itu. Siaw Lam harus dapat menjaga diri pula, nanti setelah lolos ia akan memperdalam ilmunya. Maka ketika ia merasa cukup dan sebulan itu berancang-ancang, Siaw Lam dapat mengganti matanya yang buta. Maka malam itu ia meminta Hoi bin membersihkan ranjau. Halangan ini bisa berupa penjagaan di pintu gebang, atau penjagaan-penjagaan lain di sekeliling bangunan Godbi dan karena ia buta tak dapat melihat lawan, tentu saja ia harus amat berhati-hati. Maka Cikuan tak mau mengambil resiko dan diperintahkannya Hwasio muka hitam itu menyiapkan jalanan. Lata takut keroyokan murid-murid Godbi namun sebisa mungkin harus menghindari itu. Sekali ia mendapat kesukaran tentu muridnya itulah yang paling celaka. Dan karena ia amat menyayang muridnya ini seperti kepada anak kandung sendiri, ia dan Siaw Lam saling cocok maka besok malam ia ingin keluar dan sebatang tongkat diperlukannya untuk pengganti mata, mencari jalan. Akan tetapi Hwasio muka hitam itu terbelalak, Hwi bin terkejut sekali bahwa dengan sekali sentakan saja rantai Borgol terlepas. Sibuta bebas. Dan ketika ia terkejut dan bingung serta takut, berbagai perasaan mengaduk hatinya maka ia tertegun-bengong ketika jari Cikuan mencengkeramnya, menjerit ketika sakit. Bagaimana, bisa atau tidak? Kenapa kau diam saja, Hwi bin? Apa yang kau pikirkan dan mampukah kau melaksanakan perintahku? Aku-aku akan menurut. Tapi, ah bagaimana ini, Suheng? Apa jawabanku kepada para pimpinan kalau kau tak ada? Bukankah aku lebih banyak di sini melayanimu? Bilang saja bahwa aku pergi, kau tak tahu apa-apa. Ingat bahwa orang-orang Gobi tak dapat mencegahku, Hwi bin. Yang dapat menandingi aku hanya penghau. Katakan bahwa kau tak tahu apa-apa dan kalau perlu ku robohkan dulu. Cikuan bergerak dan tiba-tiba tertawa. Belum habis bicaranya sekonyong. Konyong ia melempar Hwasio itu, Hwi bin memang terlebih dahulu dicengkeram. Dan ketika Hwasio itu berteriak dan terguling-guling, meloncat bangun di sana maka Cikuan berkelebat dan telah menekan punggung Hwasio muda ini. Nah, apa kataku? Bukankah kau tak berdaya dan semuanya berjalan mudah? Siapkan besok malam dan jangan banyak cerwet. Hwasio itu gemetarlah pucat memandang borgol yang bergoyang-goyang di pergelangan kaki dan tangan itu. Si buta bebas. Dan ketika ia tertegun dan mengeluh bangun, Cikuan melepaskan tekanannya maka si buta masuk kembali dan malam itu si Hwasio muka hitam gelisah tak dapat tidur. Ia cemas dan ngeri bahwa tawanan lolos. Apa kata para pimpinan kalau Cikuan tak ada di tempatnya lagi? Gobi tentu geger. Tapi menggigit bibir dan mengepal tinju akhirnya ia menyiapkan perintah itu sebaik mungkin. Dan sore harinya ia buru-buru mendaki bukit membawa sebuah tongkat panjang, bambu yang tua dan hitam. Namun amat kuat sekali, tak tahu bahwa dari bawah bukit terbelalak sepasang metu lebar Sam Hwasio. Hwasio itu kebetulan saja melihat sang murid mendaki bukit, namun bukan itu yang membuatnya heran melainkan sebatang bambu panjang itu. Maka ketika Sam Hwasio menunggu dan menjadi curiga, tak berani naik mengingat pengalamannya yang lalu maka Hwi bin kaget bukan main ketika turun gunung. Paman gurunya mencegat. Tunggu, berhenti, apa yang kau bawa ke atas tadi? Hwi bin, mana tongkat panjang itu? Untuk apa dan kenapa tidak berada di tanganmu lagi? Murid ini kaget. Hwi bin sampai mendeprok namun sambil berlutut ia menjawab menggigil bahwa tongkat itu ditaruhnya ke atas untuk sewaktu-waktu menjaga diri. Dan ketika Seng Susyok berkerut kening merasa heran, juga curiga maka murid muda ini berkata, menyambung. Teocu tak ingin menghilangkan kewaspadaan, Teocu ingin menjaga diri Teocu baik-baik. Maaf kalau Teocu berbuat salah. Susyok, apakah tak boleh menyembunyikan senjata di atas bukit? Bagaimana kalau Cikuan Suheng tiba-tiba ganas kembali? Hektometer hektometer, begitu? Baik, ada benarnya. Tapi eh, penjaga dapur melapor kepadaku, Hwi bin, bahwa belakangan ini jatah makanan tawanan bertambah, kau membawa ransumu untuk dua orang. Itu, maaf, ampun. Cikuan Suheng mengajakku makan bersama, Susyok. Ia ingin ditemani. Teocu tak berani membantah. Bagus, dan ada lagi laporan ganjil. Katanya Leksiau malenyap. Eh, kemana saudaramu itu, Hwi bin, ia paling dekat denganmu. Katakan kepadaku mengapa ia tak ada. Hwasyok ini pucatlah paling gugup kalau sudah ditanya tentang ini. Wajah dan mata Susyoknya itu tajam menembus. Tapi menangis dan membentur-benturkan jidat ia justru bermain sandiwara. Ampun, ini juga tak ku ketahui, Susyok. Justru Teocu merasa kehilangan dan menanti-nanti. Mungkin ia pulang dusun, atau mungkin. Mendapat celaka di tengah perjalanan. Teocu tak tahu dan maaf Teocu tak berani melapor. Teocu menunggu siapa tahu ia tiba-tiba datang. Hektometer, dan kawa kerap sekali dengan si buta itu. Hati-hati, ia bukan orang baik-baik, Hwi bin. Aku mengingatkanmu agar tidak celaka di tangannya. Cikoan itu manusia iblis. Teocu tahu, Teocu akan berhati-hati. Itulah sebabnya Teocu menyimpan senjata di atas, Susyok. Untuk berjaga-jaga siapa tahu suatu saat ia mengancam jiwa Teocu HMM, baiklah. Pergilah dan sekali lagi hati-hati. Hwasyo itu girang. Perubahan wajahnya yang begitu menyolok membuat Sam Hwasyo mengerutkan kening. Murid muda itu bangun dan meloncat pergi, berseri-seri. Dan ketika Sam Hwasyo mengawasi dengan pandang mata aneh mendadak sesuatu jatuh dari balik baju muridnya itu, tanpa terasa. Hwasyo ini hampir saja berseru tapi menahan mulutnya, membiarkan Hwasyo muda itu lenyap untuk akhirnya bergerak dan menyambar ini, sebuah bungkusan. Lalu ketika ia ragu namun membuka itu, tak enak tiba-tiba matanya terbelalak melihat betapa di dalam bungkusan itu terdapat tiga setel pakaian anak-anak. Hektometer, apa artinya ini? Sam Hwasyo tentu sejak curiga, tak tahu bahwa itulah titipan Syaulam untuk malam nanti bersiap-siap keluar. Rahasia apa yang kau bawa, Hwibin? Agaknya ada sesuatu yang kas sembunyikan Hwasyo ini tiba-tiba marahlah merasa muridnya itu menyimpan sesuatu, hampir saja bergerak dan mengejar sang murid tapi mendadak ditahan. Untuk kedua kali ia menekan perasaan. Dan ketika Hwasyo ini berkelebat dan kembali ke tempatnya maka tanpa diketahui Hwibin ia mengawasi gerak. Gerik muridnya itu, Hwibin sendiri sudah terlampau girang lepas dari pertanyaan-pertanyaan sulitlah berbaur lagi dengan saudara-saudaranya dan mencari tahu siapa malam nanti yang bertugas jaga. Dan ketika ia, mengetahui bahwa yang bertugas adalah dua suhengnya dan seorang. Sute maka Hwasyo ini berdebar menyiapkan jalan. Sem Hwasyo mengerutkan kening melihat murid muda itu masuk keluar pintu gebang, agaknya ada yang sedang dikerjakan. Dan ketika gerak-gerik muridnya ini semakin mencurigakan maka dilihatnya Hwibin membawa arak dan meletakkan itu secara hati-hati di celah gapura yang bentuknya seperti meja, kecil dan datar di mana biasanya murid yang berjaga meletakkan makanan dan minuman penangkal kantuk, khususnya di malam hari. Hwasyo ini merah mukanya lah mulai dapat menduga ada sesuatu yang curang hendak dilakukan murid muda itu. Hwibin memang hendak meloloh harak yang bercampur obat bius. Hwasyo ini mendapat akal bahwa itulah satu-satunya jalan melumpuhkan penjaga. Si buta dan muridnya nanti dapat lewat. Dan ketika di tempat yang lain murid itu juga meletalkan sebotol arah kecil, menyembunyikannya di antara celah-celah tembok maka Sam Hwasyo hampir saja meloncat keluar menerkam murid durhaka itu. Gobi tak memperkenankan murid-muridnya minum minuman keras, tabu. Namun Hwasyo ini lagi-lagi menahan dirilah telah melihat semuanya itu dari jauh, kalau terburu-buru datang jangan-jangan ia tak tahu apa kelanjutannya. Maka ketika Hwasyo ini terus bersembunyi dan mudah baginya mengintai murid muda itu akhirnya malam pun datang dan disinilah wakil Gobi ini terbelalak. Menjelang malam, ketika angin gurun bertiup dingin maka muridnya itu naik ke bukit menuju tempat tawanan. Sam Hwasyo tak berani mendekat dan bersembunyi di bawah, mengintai. Lalu ketika dua bayangan keluar dari guha, disusul seorang anak kecil maka Hwasyo ini kaget sekali karena si buta Cikon lolos. Omi Tohut, Hwi bin kiranya berhianat. Akan tetapi Hwasyo ini tertegun. Dia teringat bahwa rantai baja yang mengikat pergelangan si buta itu tak mungkin dipatahkan begitu saja. Hwi bin tak akan mampu melakukan itu. Maka ketika ia terbelalak melihat si buta dibantu tongkat, Mek Tohwasyo ini melotot maka ia sadar bahwa murid muda itu kiranya menipu. Tongkat itu untuk Cikon. Sam Hwasyo gemetar. Cikon yang dibantu tongkat dan tak tuk-tak tuk mencari jalan dibantu lagi oleh Hwasyo muda itu. Dari kejauhan Hwasyo ini melihat bahwa semuanya itu rupanya sudah dipersiapkan. Dan ketika di bawah sinar bintang ia melihat ketiganya cukup jelas, Anak laki-laki itu memegangi ujung baju Cikon maka terdengarlah suaranya sayup-sayup sampai, Suhu, senang rasanya akan keluar dari tempat ini. Ah, aku tentu dapat menikmati makanan enak, buasan sayuran dan bubur melulu. SST, jangan keras-keras. Hwi bin menyiapkan itu untuk kita, Siaw lem. Di luar nanti kau dapat makan sepuasmu. Ada bakpao daging babi, juga arak. Ah, aku suka, Suhu. Minuman itu lezat sekali, menggigit dan menyengat lidah. Diamlah, awasi sekeliling dan bantu aku melihat ke depan. Anak itu tertawa-tawa. Semhwasyo pucat mendengar si bocah menyebut Suhu, berarti Cikon mempunyai murid. Dan ketika mereka berjalan turun sementara Cikon berseri-seri, Hwi bin menggigil dan tampaknya takut melakukan pekerjaan ini maka desah napas si Hwasyo tiba-tiba terdengar telinga tajam si buta. Ada orang rombongan itu berhenti. Cikon terkejut dan miringkan kepala dan Semhwasyo lebih terkejut lagi. Sedikit desah napasnya saja ternyata tertangkap si buta itu, bukan main tajamnya. Dan ketika Hwasyo ini menahan napas dan Cikon miringkan kepala ke arah batu hitam Hwasyo itu, tadi tak mendengar apa-apa karena suara tak tuk tongkatnya menutup semua bunyi maka tiba-tiba ia tersentak oleh desah napas itu. Hektometer Cikon memandang Hwasyo muka hitam ini. Kau bilang tak ada orang membuntutimu, Hwi bin, tapi ku dengar. Seseorang berdesah napas pendek. Apa artinya ini dan apakah kau membohongiku? Ampun, sumpah si Hwasyo gemetar. Aku kesini benar-benar tak diketahui siapapun, Suheng. Aku datang sendiri. Tanyalah si Olem apakah ada orang di sekeliling sini? Memang tak ada, anak itu menjawab, ikut terkejut. Aku tak melihat siapapun, Suhu. Mungkinkah salah dengar? Hektometer, tak mungkin. Cikon juga merasa heran, di sana Sam Hwasyo menahan napas kuat-kuat, tak ada suara lagi. Telingaku tak dapat ditipu, Si Olem. Jarak satu li saja dapat ku tangkap pembicaraan orang. Tapi tempat ini benar-benar sunyi, aku tak melihat siapapun. Baiklah, mari teruskan perjalanan, dan Cikon yang bergerak lagi mengajak dua temannya akhirnya tak mendengar lagi suara itu karena Sam Hwasyo nyaris tak bernafas. Hwasyo ini menahan segala gerakan kuat-kuat hingga bernafas pun rasanya dicekik. Untung Cikon tidak melewati batu hitam itu. Membawanya ke tempat lain. Tapi begitu mereka turun dan Hwasyo ini pucat maka Sam Hwasyo berkelebat dan turun lewat punggung bukit yang lain. Siap melapor dan mengerahkan seluruh kekuatan Gobi. Akan tetapi gerakannya ini ternyata lagi-lagi tertangkap Cikon. Desir jubah Hwasyo itu tertangkap pelingasi buta, Cikon berhenti dan membalik. Dan ketika secepat kilat ia menyontek sebuah batu hitam menyerang Hwasyo itu, mementak maka Hoi Bin terkejut bahwa sesosok bayangan berlari cepat ke arah yang lain. Aduh untung Hwasyo ini telah tiba di puncak. Ia melempar tubuh bergulingan dan menjerit ketika batu itu menghantam pundaknya. Sebelah lengan Hwasyo ini sengkleh. Tapi ketika ia terus bergulingan dan lenyap di bawah sana, menggelinding bagai terenggiling maka Cikon mengenal suara itu sebagai Semsusyoknya. Kau menipu Cikon membentak dan tiba-tiba mencengkeram bahu temannya, Hwasyo berteriak. Kau menjebak aku, Hwasyo. Semsusyok ada di situ. Lihat apakah telingaku salah. Hwasyo itu menangis. Ia berseru dan menendang-nendang kakinya dan berkata bahwa dirinya tak membawa siapapun ke situ. Kalau wakil Godi muncul maka itu di luar tahunya. Dan ketika Cikon membanting dan Hwasyo itu menjerit tiba-tiba tongkat si buta itu bergerak dan hampir saja mencoblos dada temannya. Kalau Siaw lem tak berseru menjegah. Suhu, tahan dulu. Paman Hwibin agaknya benar-benar tak bersalah. Hektometer, apa alasanmu? Mudah saja, Suhu. Kalau ia bohong buat apa mengantar kita sampai di sini, bukankah lebih selamat kalau tak usah datang dan menerima kemarahanmu? Aku menduga Hwasyo bau itu menguntit sejak awal. Cikon tertegun. Ia membiarkan Hwasyo itu bangun dan Hwibin gemetaran. Hampir saja tongkat panjang itu menembus dadanya. Dan ketika ia merintih dan bingung. Serta takut maka Cikon bertanya apakah dia bertemu Hwasyo itu sebelumnya. Benar, tapi, tapi siang tadi, Suheng tak ada apa-apa yang membuatnya curiga. Apa katanya? Kau ditanya apa saja aku? Aku ditanya kenapa ke atas. Kukatakan bahwa aku membawa makanan siang. Hektometer Cikon menangkap suara bohong di situ, pura-pura tak tahu. Lalu apa tanyanya lagi? Tak ada, Suheng. Itu saja. Baik, kalau begitu mari jalan lagi. Kita turun dan lewat sebelah kanan, jangan ke pintu gerbang. Tapi, tapi penjaga di sana sudah kubius. Jalan itu lebih mudah. Jangan sok tahu. Aku curiga jangan-jangan tua bangka itu sudah mengawasi sepak terjamu, Hwibin. Kita tak perlu ke sana karena jalan tentu ditutup. Bawa aku ke sebelah kanan dan di sana ku jebol temboknya. Hwasyo ini mengangguk. Tak ada banyak waktu lagi dan merekap pun cepat bergerak. Cikon mendongkol dan diam dia marah kepada temannya ini. Tentu saja ia tak tahu Hwibin ditanya macam-macam, bahkan kehilangan bungkusan Siaw Lam berisi tiga setel pakaian itu. Dan ketika mereka keluar dan merunduk dengan cepat, pagar berduri itu dilalui maka benar saja genta bahaya dipukul gencar. Semhwasyo rupanya sudah tiba di dalam dan melaporkan pelarian ini. Apa, Cikon? Dia lolos? Benar, Suheng, dan si buta itu dibantu Hwibin, murid kita. Ia mempunyai murid pula dan kita tak tahu kapan kebobolan Cik Hwasyo terkejut bukan main. Ia kedatangan sutenya yang roboh di pintu kamar, menceritakan terbata-bata dan ambruklah Hwasyo itu di depannya. Semhwasyo merintih. Namun ketika ia cepat menolong dan para murid dipanggil, genta bahaya dibunyikan maka Hwasyo itu berkelebat sementara Semhwasyo sudah dibebat. Hwasyo ini merah padam dan menyambar toyanya, bergerak, meskipun terhuyung. Kau di dalam saja, biar pinceng yang menghadang. Tidak, ini urusan kita semua, Suheng. Kalau aku masih dapat jalan biarlah aku membantumu sebisanya. Hati-hati dan suruh semua murid membuang arak. Arak. Aku lupa menceritakan ini. Hwi bin menaruh botol arak di meja batu, di celah gapura. Baru sekarang aku mengerti karena rupanya anak itu hendak membius. Gegerlah Gobi. Hwasyo membentak dan cepat sekali menuju pintu gebang, benar saja tiga orang sudah menggeletak di sana, telar. Dan ketika ia berkelebat ke tempat lain dan beberapa murid juga bergelimpangan, inilah murid-murid yang nakal dan melanggar aturan. Maka Hwasyo itu pucat melihat tiga bayangan bergerak cepat di bagian barat tembok tinggi. Itu mereka, cegat. Namun bayangan itu hilang lagi. Chi Hoan menjadi marah dan sadar bahwa pekerjaan temannya gagal. Ia tak takut menghadapi orang-orang Gobi ini namun karena banyak di antara mereka yang sudah baik kepadanya, membuat ia sungkan maka ia mencari jalan terbaik tanpa harus menumpahkan darah. Tapi si tolol ini luput. Genta dipukul berulang-ulang dan lemtera atau lampu besar bermunculan di mana-mana. Tempat-tempat gelap seketika menjadi terang. Dan ketika ia bertanya di mana mereka sekarang maka Hwi Bin menjawab sudah di sebelah kanan tembok belakang. Hektometer, naik ke punggungku, si buta tiba-tiba berseru kepada muridnya. Pegang dan peluk rat-rat leherku, si Aulem. Beri petunjuk kepadaku di mana jalanan yang baik. Kuda? Suhu menyuruh aku menunggang. Jangan cerewet, si Aulem. Si bodoh. Ini membuat kita repot. Naik dan pegang leherku kuat-kuat. Anak itu meloncat. Dari semua ketegangan ini ternyata si Aulem tak menunjukkan bingung atau takut. Anak itu bahkan berseri-seri. Maka ketika ia meloncat dan menempel di punggung burunya anak ini mencekik cikan kuat-kuat, gembira dan berseru. Suhu, kita sudah mendekati tembok penjagaan. Masa kau akan terbang seperti burung? Hektometer, berapa tingginya? Arah mana yang aman? Kira-kira tujuh meter, arah kiri. Sebelah kanan ada pohonnya. Baik, hati-hati namun baru saja Cikan berseru mendadak dari samping dan belakang serta kiri-kanan muncul murid-murid Gobitu, juga Jihwasyu. Cikan Suheng, kau tak boleh lolos. Kembalilah, kami masih sayang kepadamu seorang murid berseru. Hektometer, Hui Bin si bocah keparat. Kau kiranya yang membuat gara-gara, Hui Bin. Serahkan dirimu dan terimalah hukuman baik-baik. Huwasyu muda itu pucat. Ia tiba-tiba terkepung namun membentak keras ia pun menerjang ke kanan, ada Suheng dan Sutenya di situ. Dan ketika ia ditangkis namun dua jarinya menusuk, itulah Tia Chi, jari besi, yang diajarkan Cikan. Maka dua saudaranya menjerit tak menyangka, roboh. Minggir hal ini mengejutkan murid lain. Hui Bin mengamuk dan melarikan diri dan kepungan otomatis berubah. Murid-murid Gobu di menjadi dua. Dan ketika Huwasyu itu berteriak dan lari sambil menusuk sana-sini, maka Cikan menjejakan kakinya dan tubuh si buta ini tiba-tiba melayang naik ke atas tembok yang tinggi itu. Hei Siaw Lam berteriak ngeri. Tembok Tau-Tau meluncur di bawah mereka dan tubuh Cikan masih melayang naik, tinggi namun tiba-tiba meluncur turun dan loloslah si buta itu di luar. Cikan telah menginjakan kakinya di tanah. Dan ketika para murid menjadi ribut karena si buta lolos. Hanya Jihwasyu atau beberapa tokoh lain yang mampu melakukan seperti si buta itu, maka pimpinan Gobu ini membentak dan tiga orang melayang naik dan melewati tembok pengaman yang tinggi. Siaw Lam bersorak kagum. Suhu, hebat sekali. Kerbau-kerbau dungu itu di dalam. Haha, kita dapat melanjutkan perjalanan tapi bagaimana Paman Hui Bin? Biarkan ia di sana, Cikoan tertawa. Manusia bodoh macam itu patut menerima pelajaran, Siaw Lam. Sekarang beritahukan padaku jalan mana yang aman. Lurus ke depan, eh si bocah terkejut, menengok. Ada orang mengejar kita, Suhu. Tiga kerbau gundul menyuruhmu berhenti. Haha, biar saja. Itu pimpinan Gobi Ji Susuaku. Ayo pergi dan kita tinggalkan mereka. Pandu aku. Siaw Lam tertawa gembira lah berseru menunjuk ke depan dan gurunya bergerak, terbang dan mengikuti kata-katanya di mana ia. Sering bilang belok kiri atau kanan. Cikoan tak ragu lagi mengikuti kata-kata muridnya ini dan melesatlah si buta dengan amat cepatnya. Siaw Lam melihat kepandayan gurunya ini dan anak itu sering memekik. Gurunya melesat bagai siluman saja dan pohon atau apa saja seakan-akan berlari ke arah berlawanan. Siaw Lam bahkan pening. Dan ketika di malam gelap itu si buta menghilang, Seng murid benar-benar pengganti matanya makaji Hwasio maupun yang lain tak mampu mengejar. Mereka terengah-engah di luar dan Hoi Bin akhirnya tertangkap. Hwasio itu roboh dihajar saudara-saudaranya sendiri. Dan ketika malam itu Gobi merasa marah, tawanan lepas makaji Hwasio mengutus orangnya ke tempat penghau, keesokan harinya. Katakan kepada penghau bahwa Cikoan melarikan diri. Kami tak dapat berbuat apa-apa. Sampaikan maaf dan penyesalan kami yang besar. Utusan itu berangkat. Gobi menjadi murung dan gelap, wajah semua orang menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan. Besar. Lalu sementara mereka menutup pintu rapat-rapat, Hoi Bin didera pertanyaan maka murid sial itu dijatuhi hukuman 8 tahun di tempat Cikoan. Kau, Ji Hwasio berang sekali. Seharusnya sejak pertama kau memberitahukan kami, Hoi Bin, bukan menolong dan malah membantunya. Kau melakukan dosa berat dan menerima hukuman 8 tahun? Setelah itu kau harus keluar dari Gobi karena sejak saat ini kami tak mengakuimu lagi sebagai muridmu. Kau, Ji Hwasio itu biru lebam. Ia menangis dan berlutut tapi bersyukur tak sampai dibunuh. Tentang si Yau Lam ia tak mengaku tahu. Dan karena banyak pertanyaan dijawab dengan bohong, tak ada saksi yang mampu menentangnya. Maka Hwasio itu meringkuk di bekas tempat Cikoan dulu. Sedangkan Cikoan sendiri kemana? Si buta ini ke tempat penghau. Pagi itu guru dan murid ini membanting pantat di luar hutan. Mereka telah jauh dari Gobi dan Si Yau Lam tertawa-tawa. Tapi karena semalam suntuk mereka melakukan perjalanan, tak pernah berhenti. Maka Si Yau Lam mengantuk dan akhirnya tertidur di atas pundak gurunya itu. Cikoan berhenti dan otomatis menunda perjalanannya. Hektometer, pengantuk, pemalas. Hei, kau boleh tidur hanya 3-4 jam saja, Si Yau Lam. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan dan bawa aku ke tempat musuh besarku. Anak itu mengangguk lemah. Si Yau Lam tak menjawab kecuali dengan senyum mengemaskan. Kedua matanya berat tak dapat dibuka. Tapi ketika matahari naik tinggi dan sang guru membangunkannya maka ia pun mengulek dan membuka matanya. Bau harum daging panggang membuat perutnya berkeruyuk. Hei, hei, suhu sudah mendapatkan makanan. Asyik, perutku lapar. Anak pemalas, Cikoan tertawa. Menurutimu tak bisa makan, Si Yau Lam. Kerjamu tidur melulu. Lihat, apa ini dan mari sorapan. Anak itu bangun duduklah gembira dan mencomot sepotong daging gemuk dari kelinci bakar, suhunya bersila dan tertawa lebar. Lalu ketika mereka menikmati makanan itu, Si Yau Lam teringat pakaiannya mendada anak ini berseru meloncat bangun. Pakaianku serunya. Eh, kau bawa dan simpan pakaianku, suhu? Pak Man Hui bin sudah memberikannya kepadamu. Pakaian apa, si buta bersungut, wajah tiba-tiba gelap. Manusia itu tolol dan bodoh, Si Yau Lam. Aku juga tak ingat itu tapi nanti dapat mencari di tengah jalan. Hektometer, ia tak apa-apa digodi paling-paling dihajar, lalu dihukum, suhu tak menolongnya. Buat apa? Tikus bodoh macam dia tak perlu dihiraukan lagi, Si Yau Lam. Kita urus keperluan kita sendiri dan berangkat lagi sesudah ini. Kita ke suatu tempat di pinggiran Wan Ho. Bocah ini terdiam. Cikohan tak melihat betapa anak itu berkerut kening dengan alis dalam, namun ketika ia tersenyum dan duduk lagi maka sisa kelinci bakar disantap lagi. Lahap! Anak ini tak terpengaruh lagi oleh nasib pamannya di sana. Hektometer-hektometer, hebat sekali kepandayan suhu semalam, bocah itu kagum. Kau dapat melewati tembok demikian tinggi, suhu, seperti burung terbang saja. Ah, bagaimana belajar itu dan bisakah aku sepertimu? Kau akan seperti aku. Dasar langkah-langkah kaki yang kau pelajari itu adalah dasar dari ilmu silat Luitian Tujit, Si Yau Lam. Kalau kau bersungguh-sungguh mempelajarinya maka beberapa tahun lagi kau pun dapat melakukan seperti aku. Melompat setinggi tujuh meter bisa lebih dari itu. Pohon kelapa pun dapat kau lewati. Masa? Lihat dan Cik An yang tiba-tiba berkelebat dan lenyap mengejutkan muridnya. Mendadak membuat Si Yau Lam celingukan dan kaget, mendengar suara di atas. Aku di sini, Si Yau Lam. Bocah itu bengong. Ia mendengak dan melihat gurunya tahu-tahu berada di puncak pohon dan tiba-tiba ia bersorak. Gurunya itu terayun ayun di pucuk ranting yang lemah, tidak jatuh dan ketika melayang turun tahu-tahu telah duduk lagi di situ, tenang, seakan tak terjadi sesuatu yang mengagumkan. Namun begitu anak ini sadar tentu saja Si Yau Lam melengking. Hebat, seperti kecapung saja. Air, ilmu meringankan tubuhmu tinggi, suhu. Luar biasa sekali. Hampir tak dapat ku percaya. Hektometer, dan itu ku lakukan dengan kedua metabuta. Aku hanya mendengar desir daun di atas sana, meloncat dan hinggap. Kalau aku melek aku dapat beterbangan di atas pohon-pohon yang lain, Si Yau Lam, tiada ubahnya Alang atau Raja Wali Pemangsa. Hektometer, sayang mataku buta dan aku tak dapat berbuat lebih itu gara-gara musuh suhu bernama. Pengho itu. Diakah yang hendak suhu? Datangi. Tak usah khawatir, aku membantumu, suhu. Ku bunuh dia nanti untukmu. Cikohan tertawa getir. Dia menarik napas panjang dan mengusap kepala anak ini. Si Yau Lam inilah harapannya. Tapi ingin tahu bagaimana anak itu menangkap dan membunuh pengho. Maka ia bertanya. Kau, bagaimana caramu membunuh dia nanti? Apakah dengan kaki tanganmu yang kecil ini? Aku dapat menggigit dan menangkapnya dari belakang, suhu, lalu pisau ini ku tancapkan ke jantungnya. Haha, dari mana pisau itu? Kau membawa-bawa senjata tajam? Paman Hui Bin yang memberikannya kepadaku, katanya untuk menjaga diri. Hektometer, pisau itu tak berarti apa-apa. Jangankan dia, kau pun tak dapat melukaiku, Si Yau Lam. Cobalah. Anak itu terbelalak. Suhu kebal cobalah, dan kau akan tahu. Lalu ketika anak ini ragu menusukan pisau ke kaki gurunya maka Cikohan berseru agar menangkapkan di perut. Jangan pilih yang keras, pilih saja yang empuk. Nah, tusuk perutku dan boleh kau lihat. Anak ini gembira. Tanpa ragu ia membentak dan menusuk perut gurunya itu, mula-mula dengan tenaga ditahan namun pisau mental lalu ketika ia mengulang dan bertubi-tubi menusukan pisaunya tiba-tiba senjata itu patah. Haha, bagaimana, Si Yau Lam, bukankah tiada gunanya? Nah, percayalah kepadaku bahwa kau masih terlalu rendah. Kau harus belajar baik-baik untuk dapat menghadapi setiap orang. Nanti ku carikan senjata yang baik dan tak usah kecewa dengan pisau buruk itu. Si bocah terpekelalak. Si Yau Lam menjadi kagum bukan main dan tentu saja pandangannya kepada sang guru tinggi sekali. Tapi heran dan teringat sesuatu dia pun bertanya. Suhu, kau yang sehebat ini bagaimana bisa dikalahkan musuhmu? Apakah penghou itu lebih sakti lagi dan tak dapat dilawan? Hektometer, ia memiliki hotesien kang warisan dedengkot gobi. Ia tak satria dalam menghadapiku, Si Yau Lam. Itulah sebabnya aku kalah. Kalau begitu kenapa mencari lagi, bukankah seperti ular mendatangi gebuk? Aku memang akan mendatanginya, tapi bukan untuk melawannya. Aku datang untuk membalas sakit hatiku. Bagaimana ini si bocah bingung? Kau bilang tak melawannya, Suhu, tapi kau datang ke rumahnya. Bukankah sama saja? Tidak, kau tidak mengerti, Si Yau Lam. Yang kemaksud adalah membuat perhitungan dengan caraku sendiri. Aku hendak mengganggu istri dan anaknya. Istri dan anaknya Si Yau Lam terkejut. Aneh, Suhu, bagaimana kau dapat melakukan itu? Bukankah Penghou akan melindungi anak istrinya? Haha, kali ini tidak. Penghou tak ada di rumah, Si Yau Lam, ia sedang pergi. Dan cairkanlah otakmu yang sedikit tolol itu dengan peristiwa ini. Anak itu bingung. Ia masih tak mengerti namun Sang Guru tiba-tiba mengetuk kepalanya. Dan ketika gurunya itu berkata bahwa lolosnya mereka pasti dilaporkan Penghou maka anak itu baru menerusin. Kepergian kita kali ini pasti menjadi gempar bagi Gobi. Jihwasyu itu pasti melapor kepada Penghou. Nah, ketika lawanku itu meninggalkan rumahnya maka saat itulah aku datang. Haha, ah, jadi ini yang dimaksud Subuh. Suhu datang di saat ia tak ada? Benar, Si Yau Lam, dan aku akan membalas dendamku dengan mengganggu anak istrinya. Kalau Penghou pulang lagi maka ia tak mendapatkan anak istrinya itu lagi. Haha, anak itu bersorak. Si Yau Lam memuji gurunya namun tiba-tiba berhenti. Otaknya yang kecil bekerja. Karena ketika tiba-tiba ia tak tertawa lagi dan Sang Guru mengerutkan kening maka sebuah pertanyaan meluncur. Suhu, bagaimana kalau musuhmu itu membawa anak istrinya? Bukankah maksudmu gagal? Hektometer, Cikan mengerutkan kening, kelopaknya yang kosong bergerak-gerak. Kalau itu yang terjadi adalah Sial, Si Yau Lam. Tapi mudah-mudahan tidak. Sudahlah jangan kecilkan hatiku dan kita berangkat. Anak itu menghela nafas. Gurunya menyambar tongkat dan mulai tertatih, mencari jalan. Tapi ketika ia menuntun dan ganti di sambar gurunya maka si buta itu berseru. Kita lakukan seperti semalam satu agi, kau di punggungku. Tunjukkan jalan dan kita ke hutan hijau. Sial Lam girang. Kalau ia berada di punggung gurunya ini maka ia pun dapat menikmati peristiwa terbang. Gurunya akan melesat dan semua pohon atau gunung-gunung berseliwaran maka ketika ia menganggup dan berseru menuding si buta itu pun mengerahkan kepandainya. Benar seperti yang diduga Cikan di sana penghau kaget sekali menerima berita gobi. Utusan telah datang dan menceritakan segalanya, penyesalan dan rasa marah bercampur aduk. Lalu ketika utusan itu pergi penghau berjanji untuk datang dan melihat gobi. Baik, sampaikan jisus yok bahwa aku segera datang. Pergilah dulu dan akanku cari tawanan itu. Li Cheng tertegunlah mendengarkan di balik kamar tapi segera keluar begitu utusan gobi itu pulang. Cikan yang buta dan harus perlahan-lahan dituntun muridnya yang kecil ternyata didahului utusan ini. Tak aneh karena siyaulam si anak lelaki itu belum tahu persis di mana Changwin, hutan hijau, tempat tinggal suami istri ini. Maka ketika si buta masih dalam perjalanannya kemari, sering menyelinap dan menghindari penghau Kalau terjadi pertemuan di tengah jalan maka Li Cheng wanita muda itu berseru mengutuk. Keparat, Cik Hoan benar-benar licik. Tak ku sangka ia menekan dan mempergunakan orang dalam untuk melarikan diri. Hektometer, pergi dan temukan manusia jahat itu, Hou Ko. Jangan biarkan ia berlama-lama di luar-lama sih tak berubah. Benar, ia masih tak berubah. Tapi satu hal yang membuatku heran. Apa itu? Lepasnya Borgol. Tak mungkin Hui Bin. Mampu memutuskannya. Atau dia sendiri? Tak mungkin juga. Pengikat itu tahan pukulan dan bacokan senjata tajam, Cheng Moi, tahan remasan Sinkang. Heran bagaimana bisa lepas. Li Cheng tertegun. Suaminya sudah memberitahu bahwa baja di keempat kaki tangan Cik Hoan amatlah kuatnya, tahan pukulan Sinkang dan bacokan senjata tajam. Tapi ketika ia mengerutkan kening dan ikut merasa heran tiba-tiba suaminya itu menepuk paha sendiri, meloncat bangun, berubah. Ah, pasti itu. Itu kiranya. Keparat, Cik Hoan ternyata licik, Cheng Moi. Ternyata ia sudah merancangkan itu lama sebelumnya. Maksudmu, ingatkah kau ketika ia menyerang Sam Susok dan aku secara curang? Ingatkah kau ceritaku dulu? Ya, tapi apa hubungannya, Hou Ko, aku tak mengerti. Hubungannya jelas. Pukulanku dan pukulannya yang membuat Borgol itu putus, atau retak. Hock Te Sinkang yang kami miliki berdua memang bukan sembelarang pukulan dan dia akhirnya lolos. Li Cheng terkejut. Segera dia ingat betapa suaminya dan Cik Hoan itu memang sama-sama pewaris Hock Te Sinkang, biarpun yang satu adalah mencuri. Dan karena pukulan itu amat dasyat dan belum ada tandingannya di dunia ini, itulah kemungkinan yang bisa diterima akal makanyonya ini mengepal tinju dan berseru gemas. Bisa jadi, itu yang memang paling masuk akal. Ah, Cik Hoan itu benar-benar. Busuk, Hou Ko. Kalau begitu tangkisanmu dulu malah menyelamatkannya. Borgol itu tentu retak, dan Jahanam itu tinggal memutuskannya. Benar, ini yang terjadi. Ah, aku harus segera pergi dan jagalah rumah baik-baik. Cik Hoan memang busuk dan banyak akal. Suami istri yang sama-sama marah ini tak berferpikir panjang lagi. Penghou tak menduga bahwa ramalan Cik Hoan berjalan tepat, ia meninggalkan rumah dan anak istrinya tinggal di situ. Maka ketika empat hari kemudian nyonya rumah kedatangan tamu maka dapat dibayangkan betapa kagetnya Li Cheng melihat Cik Hoan berdiri di pintu rumahnya, tersenyum-senyum. Mula-mula si buta ini tidak muncul begitu saja. Setelah dengan susah payah menemukan tempat itu, berkali-kali si Yaulem harus bertanya-tanya maka anak itulah yang lebih dulu dilepas. Mereka telah tiba di mulut hutan. Kau lihat dulu adakah atau tidak rumah seperti kata kakek petani itu. Lihat apakah penghou di rumah. Ia laki-laki gagah. Seusia ku, bermata tajam, mencorong. Pergilah dan pura-pura meminta sedekah sebagai anak miskin. Si Yaulem mengangguk. Tiba-tiba ia merasa berdebar dan baru sekarang merasa tegang. Kalau gurunya sampai sedemikian hati-hati menghadapi musuh besarnya itu maka ia dapat membayangkan bahwa pria berjuluk Naga Guru Ngobi itu tentu benar-benar luar biasa. Ia telah mulai banyak mendengar cerita gurunya. Maka ketika diutus dan masuk ke dalam, ia tak berani melalui jalan setapak maka anak ini menerabas jalanan di samping dan Si Yaulem heran melihat sebidang kebun terawat rapi. Kebetulan tomat dan setundun pisang ada yang masak. Dan dasar anak kecil ia pun berhenti sejenak dan berseri-seri melihat pisang dan tomat masak itu, segar. Ha, ha, tak ada orang. Aku akan mengisi perutku dulu dan biarku petik buah-buah segar itu. Si Yaulem pun melompat gembira lah tak tahu bahwa dua anak lain mengawasi kedatangannya dari balik daun ketelah. Mengerutkan kening. Ini adalah pokohan dan adiknya, si Aoyen, dua pembantu cilik si Naga Guru Ngobi yang mendapat tugas di situ. Mereka memang anak-anak petani yang pandai merawat kebun. Maka ketika pokohan melihat betapa seorang anak lelaki lain muncul dan tertawa di kebunnya, meloncat dan memetik buah-buah matang kontan saja ia keluar dan membentak. Terima kasih. Terima kasih.